Intro Pembekalan dan konsolidasi akbar bersama Badan Adhok Pengawas Pemilu Jelang Pemutahan dan Perhitungan Suara dalam Perkada Serentak 2024 ini digelar oleh Bawas Rucumber Digor PKPSO Kecamatan Kaliwates Jumat Malam. Tak kurang dari 4.600 orang anggota Badan Adhok Pengawas Pemilu yang meliputi Panwas Cam Pengawas Tingkat Kelurahan dan Besar serta Pengawas TPS turut serta dalam kegiatan kali ini. Kegiatan ini merupakan ajang pembekalan dan konsolidasi terakhir seluruh unsur pengawas pemilu sebelum melaksanakan tugas yang sebenarnya pada Perkada Serentak 2024 yang sudah di depan mata. Sanda Aditya Pradana Ketua Bawas Rucumber menjelaskan tujuan pembekalan dan konsolidasi akbar ini adalah dalam rangka menyamakan visi dan persepsi masing-masing individu yang akan mengawasi jalannya Pesta Demokrasi. Harapannya para pengawas pemilu mampu menjaga tiga prinsip wajib yakni netralitas, profesionalitas, serta integritas dalam menjalankan tugas mengawasi pengumutan hingga perhitungan suara pada Rabu 27 November 2024 nanti. Ini adalah salah satu inisiatif dari teman-teman Bawas Bukupaten ingin mengumpulkan atau mengkonsolidasikan semua pengawas tingkat TPS untuk menyamakan persepsi nantinya terkait pengawasan tingkat TPS. Kita mengingatkan beberapa jajaran yang hadir mulai dari PJI Bupati yang kali ini diwakilkan ke Bagus Bangpol, kemudian dari Kejaksaan, dari Polteres, kemudian dari Bawas Bukupaten sendiri. Kita menghimpul terkait teman-teman PTPS ini. Ada tiga atau tiga poin yang menjadi penanganan kita, yaitu pertama terkait netralitas, kemudian terkait profesionalitas, dan terkait integritas kita sebagai pengawas. Yang terutama untuk teman-teman pengawas tingkat TPS, tingkat Bukupaten juga. Pada tahapan selanjutnya, Bawas Lujumber beserta para anggota Badan Adhok akan kejun menetikkan alat raga kampanye dan mengawasi masa tenang Pilkada 2024, mulai 24 sampai dengan 26 November mendatang. Dari Jumber, Yudisa Di Jumber Sekretisi melaporkan.